salam sobat pemberhati SPC Nusantara dimanapun anda berada salam agung syahtera rahayu kipang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT saya kembali diberikan kesehatan dan perlindungannya untuk menyampaikan tentang perkutut Misteri Malam SPC dalam tayangan kali ini perkutut lokal asli hutan Jawa didapatkan tepatnya di hari ini atau di malam hari ini yaitu malam Sabtu Pahing malam Sabtu Pahing menurut orang Jawa adalah nabtu atau hari di pasaran yang tertinggi yaitu jatuh di angka 18 dan saya turut berdoa kepada sobat pemberhati SPC Nusantara dimanapun anda berada di malam hari ini dalam keadaan sehat serta perlindungannya pula Amin baiklah sobat pemberhati SPC Nusantara dimanapun anda berada perjalanan perkutut Misteri Malam kali ini kami mengalami sedikit gangguan saat melakukan perjalanan mencari perkutut lokal asli hutan Jawa di lokasi yang yang dianggap angker keramat mistis dan daerah yang memiliki aura daya KM yang cukup kuat saat tiba di lokasi hutan yang dituju saya tetap bersama tim Misteri Malam SPC mengalami gangguan yaitu banyaknya binatang malam yang pertebaran dan orang Jawa menyebut binatang ini adalah Sampermoto dan ada sebagian yang menyebut dengan nama iber-iber yang menggerubuti lampu dan menyerang wajah kami untuk gangguan daya mistis lainnya di lokasi tersebut kami dalam keadaan baik-baik saja tidak ada kontak fisik dengan penghuni alam gaib sekitar baiklah sobat memperhati SPC Nusantara dimanapun anda berada dalam perjalanan Misteri Malam kali ini saya cukup mengambil dan menangkap dua perkutut lokal asli hutan Jawa salah satunya tampak dalam tayangan ini perkutut ini dilihat dari postur secara keseluruhan tampak ules atau lirisnya cukup tegas tergambar rapi perkutut dengan ules tegas bergambar rapi ini dipercaya ia dikelompokkan dalam perkutut Mataraman perkutut seperti ini menurut cerita leluhur atau masyarakat Jawa kuno diharapkan hasil saat ia manggung suara atau volumenya cukup enak didengar mudah-mudahan apa yang dipercaya oleh masyarakat Jawa kuno itu saat ia dipelihara nantinya suara manggungnya cukup jelas besar dan enak didengar ciri-ciri yang menonjol dimaksud yaitu miris atau ules jika kita amati ekor tampak ekor mupus gedang atau ekor narak seperti tampak tayangan ini sedangkan ules atau liris bergambar rapi baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada untuk selanjutnya jika perkutut ini memiliki keunikan atau dianggap langkah keesokan hari akan saya amati lebih detail apakah ia memiliki tanda khusus lainnya baik dinilai dari postur maupun sisik kakinya demikian perjalanan misteri malam kali ini semoga menghibur terima kasih ucapan kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada yang telah mengirimkan video pemerhati untuk diulas secara publik dan saya memohon maaf jika ada video dari sobat pemerhati yang belum ditayangkan di SPC channel dan saya mohon dan sekiranya sobat pemerhati mohon untuk WA kembali agar saya ingat jadwal untuk tayangan video yang telah saya siapkan dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada atas semua dukungan untuk SPC channel ini dan silahkan kepada sobat pemerhati yang memiliki video serupa terkait misteri malam mengirimkannya melalui WA yang telah saya sediakan saya mengucapkan salam agung syahtera rahayu kipangestu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan hormat saya kisatria sampai jumpa di tayangan misteri malam berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih